Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billahi minas syaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wasalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israhli sadri wa yasirli amri. Wahlu l-uqadatam milisani yafkahu kawli. Rabbi zidni ilma warzukni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita segala nikmat. InsyaAllah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Sehingga di pagi hari ini kita masih bisa melanjutkan pembelajaran kita. InsyaAllah di Ikhra'lima halaman 29. Nolawat seiring salam, semoga selalu Allah curahkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sohabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. InsyaAllah kita adalah umatnya yang akan mendapatkan safa'ah beliau, di umul kiamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita awali dengan sama-sama beristighfar tiga kali dan membaca umul kitab suratul fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'im. Ihdinas syiratal musta'im. Syiratal ladhina an'amta'alayhim. Ghairil maghdubi alayhim. Waladzallin. Amin. Ini yang halaman 29 baru pertama kali ya Umi. Ya, iya Ustaz. Ya. Kita lihat di share screen ya. Saya nggak mau ikan. Di halaman 29 di Korolima ya. Di situ atasnya ada bacaan Waladzallin. Secara ilmu tajwid ya. Di situ ada bacaan mad. Dikata doh itu mad ya. Matobi alif. Ada alif. Sebelumnya fathah di huruf doh. Nah, ini materinya ya. Doh. Kemudian bertemu dengan tasdid di huruf lam. Jadi mad yang bertemu dengan tasdid. Cara membacanya adalah Bacaan harus panjang enam harokat. Itu maksudnya doh dibaca enam harokat. Kemudian diikuti dengan tasdid lam. Dengan cara dinabarkan. Itu namanya Mad Lajim Khilmi Musaqal Atau Mad Lajim Musaqal Kalim. Ini materi kita untuk di hari ini ya. Jadi setiap mad Yang bertemu dengan tasdid. Yang bertemu dengan huruf yang bertasdid. Yang terjadi di dalam satu kalimat. Namanya Mad Lajim Khilmi Musaqal Atau Mad Lajim Musaqal Kalim. Cara membacanya adalah Dengan membaca madnya enam harokat. Kemudian mentasdidkan Huruf yang bertasdid Dengan cara dinabarkan. Jadi Kemudian tasdid lamnya dengan dinabarkan. Walabdullin Jadi agak ditinggikan. Secara Hukum Tanjid lengkapnya Disitu ada kata Walah Lanya awalnya adalah Mat-tabi Alif Ada Alif sebelumnya Fathah. Tapi kemudian dia bertemu dengan Alif Lam-Samsiyah Hukumnya diidgomkan Langsung diidgom Syamsi Jadi langsung di tasdid Tidak dipanjangkan Lanya. Kemudian Awalnya Ada Alif sebelumnya Fathah Di huruf bod Kemudian bertemu dengan Huruf yang bertasdid Di dalam satu kalimat. Itulah terjadi Mad Lajim Musaqal Kalim Danya panjangnya Dari dua jadi enam Kemudian ditasdidkan kelam Dengan cara dinabar. Li Linya Dibaca dua harokat Ya Sukun sebelumnya Kasroh Nah kalau Nunnya diwasalkan Atau Nunnya berharokat Maka Linnya tetap menjadi Maktobi'i Tapi ketika kita Wakofkan Nunnya menjadi Sukun Maka Linnya Menjadi Mad Aritli Sukun Mad bertemu dengan Satu huruf Yang disukunkan Karena Wakof Jadi dua Empat Atau enam Sekarang kita akan baca Untuk bacaan di bawahnya Saya akan menjelaskan Untuk Satu baris Kemudian silahkan Beserta yang pertama Nanti membaca Dan seterusnya Apuan Umi Masih jelas Karena ini ada suara Di sekolah juga Bertabrakan Jelas suara saya Jelas Alhamdulillah Kita mulai A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Jajah 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 Awalnya itu adalah Mat-tabi'i Ada alif Sebelumnya Fathah di huruf Jajah Dibaca dua karkat Kemudian Bertemu dengan Huruf Hamzah Di dalam Satu kalimat Maka menjadi Mat-wajib Mut-tasil Panjangnya berubah Menjadi Empat Atau lima Jadi Jajah Itu namanya Mat-wajib Mut-tasil Empat sampai Lima karkat Tipo Ada Alif Lam Shamsiyah Ya Ditasgidkan ke huruf Po Idram Shamsi Jadi langsung Tipo Po Nya Mad Ada Alif Sebelumnya Fathah Di huruf Po Kemudian Bertemu dengan Huruf Mim Di dalam Satu kalimat Ya Maka Itu Juga Dia tidak Dinabar Tidak perlu Bacanya Tom Itu tidak Tapi dengan Cara biasa Tapi dengan Dirunahkan Mimnya Sudah Mencerminkan Kalau Mimnya Itu Bertasdit Ya Nah Dipahami Karena Mimnya Memang Dirunahkan Mim Tasdit Kan Wajib Lugunah Jadi Dirunahkan Tul Ya Ada Takmarbutah Ketika dia Diwasol Maka Menjadi Huruf Tak Maka Dibasanya Takmerdol Matu Bukan Hu Tapi Kalau Misalnya Diwakafkan Maka Takmarbutah Ini Menjadi Huruf H Sukun Bertemu Dengan Alif Lam Komari Ya Disukunkan Lam Ya Ada Ba Sukun Kol Kol Ronya Ma Dibaca Dua Harkat Ya Seperti Hurpia Tidak ada Tidak ada Titik Itu Namanya Alif Ya Alif Bengkok Yang Dianggap Tidak ada Itu Namanya Alif Sikar Tulis Tapi Tidak Dibaca Jadi Tetap Dua Harkat Mat Tobi'i Diakhir Tetap Maut Tobi'i Jatit Laitul Kubara Seperti Ya Mie Lanjut Inna Ma'al Usri Yusra Inna Nun Pas Dit Nun Musad Dada Wajib Gunna Akhamal Matakun Paling Sempurna Ya Gunah Nun Tas Did Ma'al Ada Alif Lam Komari Izar Komari Disukunkan La Ma'al Usri Arti-arti Sinnya Assofir Dialirkan Suaranya Nafasnya Juga Mengalir Usri Rinya Karena Kasro Dibaca Tarqik Atau Tipis Yusron Sinnya Assofir Kembali Ron Ketika Diwakafkan Maka Menjadi Ro Ya Namanya Mad Iwad Mad Yang terjadi Pada Kuruf Yang berharokat Fathah Tanwin Maka Ron Dibaca Ro Dirubah Menjadi Fathah Dua Harokat Inna Ma'al Usri Yusro Ya Seperti Untuk Baris Pertama Silahkan Peserta Nomor Satu Dibaca Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Sada Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Barakatuh A'udhu Billahi Minas Shaitanir Rojim Jawa Atit Fatul Kubara Kubara Ya Itu dibaca Empat Di Nama hukumnya itu Matwajib Mutasil Dibaca Empat Sampai dengan Lima Haroka Atit To Lamshi Jadi Lamnya Tidak dibaca Langsung Langsung Dibaca To Itu ada Matlazim Musakol Ya Ustazah Ma Mim Danun Itu tidak Nyerabar Kalau ada Mim To Itu Mat Apa Tadi Ustazah Matlazim Musakol Karena Dalam Satu Kalimat Mat Yang Bertemu Dengan Huruf Yang Bertasdit Di Dalam Satu Kalimat Matlazim Musakol Kalim Matlazim Musakol Mat Yang Bertemu Dengan Huruf Yang Disukurkan Huruf Yang Bertasdit Huruf Yang Bertasdit Yang Bertasdit Dalam Satu Kalimat Yang Bertasdit Dalam Satu Kalimat Dalam Satu Kalimat Wajib Digunakan Namanya Apa Apa Mim Wajibul guna Kul 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 Kubro Kube Itu ada Kolkolah Kolkolah Kubro Ya Ustaz Oh iya Kulkolah Subro Kulkolah Subro Ro Ro Ada Alif Kecil Itu dibaca Matobi Sehingga Dibaca Dua Barokat Inna Ma'al Usri Yusro Inna Itu ada Nun Nun Musyadadah Yaitu Nun yang Bertasjid Sehingga Dibacanya Ditahan Dan Digunakan Tingkatan Gunanya Akmal Mataku Yang Paling Sempurna Ma'al Ma'al Usri Itu ada Ma'al Ada Sebelum Mim Itu ada Alif 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 Komari Sehingga Lam Nya Dibaca Jelas Usri Itu ada Ro Ro Yang Ber Berharokat Asro Dibaca Tarkik Atau Tipis Yusro Terakhir Itu ada Ro Ro Fathah Tain Dibaca Tidak Dibaca Tanwinnya Namanya Matiwat Matiwat Itu mat Yang terjadi Pada Huruf Yang Berharokat Fathah Tanwin Bacanya Bacanya Menjadi Bacanya Menjadi Fathah Dua Fathah Dua Harkat Barakallah 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 Sada Lanjut ya Salam Walam Ya Kullahu Kufuan Ahad Walam Ya Ada Mim Sukun Bertemu Dengan Huruf Ya Yang diingat Di dalam Hukum Mim Sukun Ketika Mim Sukun Bertemu Dengan Semua Huruf Hijaiyah Kecuali Huruf Mim Dengan Ba Kecuali Huruf Mim Dengan Ba Berarti Bertemu Dengan 26 Huruf Hijaiyah Yang Lain Maka Hukumnya Adalah Izhar Safawi Dibaca Dengan Jelas Tetapi Sifat Huruf Mim Itu Adalah Tawasud Jadi Dialirkan Sebagian Mim Adalah Idhrom Bila Gunna Idhrom Artinya Dilebur Atau Ditasdidkan Dimasukkan Bila Dengan Tidak Gunna Dengung Dengan Tidak Berdengung Jadi Hanya Ditasdidkan Saja Ya Langsung Dikalan Yakun Lah Ya Tidak Yakun Lah Hu Itu Ada H Bomir Yang Diapit Oleh Dua Huruf Hidup Ya Disitu Ada Lam Dan Kaf Dan Sesudahnya Bukan Huruf Hamzah Menjadi Madzilah Sukhra Bacanya Dua Kharkat Lahuh Hunya Dibaca Dua Kharkat Kufuan Ya Ada Fadha Tanwin Bertemu Dengan Huruf Hamzah Nun Sukun Atau Tanwin Bertemu Dengan Hamzah Hamzah Itu Adalah Salah Satu Huruf Al-Halki Yang Keluar Dari Tenggorokan Maka Hukumnya Adalah Izhar Halki Dibacanya Izhar Halki Tingkatan Hukumnya Izhar Itu Adalah Yang Ketiga Nakisoh Kurang Sempurna Jadi Dibacanya Dengan Jelas Ahad Dham Dham Diwakufkan Maka Menjadi Sukun Karena Yang Disukunkan Adalah Hruf Dhal Salah Satu Hruf Kol Kolah Tadi Bahasanya Adalah Dipantulkan Dan Posisinya Adalah Di Akhir Atau Ketika Diwakufkan Maka Dalnya Kol Kolah Kubro Ahad Walam Yakun Lahu Kufuan Ahad Walam Yakun Lahu Kufuan Ahad Wallahu Gheniyun Hamid Wallahu Ada Alif Lam Jalala Atau Lafuz Jalala Ya Yang Melekat Pada Lafuz Allah Ketika Sebelumnya Berharokat Fathah Maka Dibaca Dengan Tebal Dengan Tidak Merubah Huruf Lam Menjadi Huruf Waw Tapi Wallah Bukan Waw Disempurnakan Dulu Pengucapan Huruf Waw Dengan Memajukan Kedua Bibir Wa Wallahu Lanya Dibaca Dua Harokat Disitu Ada Fathah Berdiri Gheniyun Ada Huruf Ya Bertasdid Ya Yang Tasdid Berarti Dia Dina Berni Yun Tanwin Bertemu Dengan Huruf H Dan Sukun Atau Tanwin Bertemu Dengan Huruf H H Itu Salah Huruf Al H H H H Tenggur Rakan Maka Hukumnya Dalah Izhar H H Dibaca Dengan Jelas Ya Ketan H 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 di huruf mi, dibaca dua harikat awalnya kemudian bertemu dengan satu huruf yang disukunkan karena wakaf mad yang bertemu dengan satu huruf yang disukunkan karena wakaf maka menjadi mad eridli sukun panjangnya dua, empat, atau enam secara konsisten karena yang disukunkan adalah huruf dal salah satu huruf kolkola, maka dibacanya dipantulkan karena posisinya di akhir atau di wakafkan maka kolkolahnya kolkolah kubro wallahu ghaniyun hamid ya silahkan nih yang kedua ya silahkan nih ya pelan-pelan a'udzubillahimina shaitanil rajim a'in rohmanir raih walam yakullahu kukuan ahad Sekali lagi Umi baca alamnya dialirkan Walam yakul jangan Walam yakul lahu kufuan ahad Ditawasut-awasutkan ya meme dengan nun Walam yakul lahu kufuan ahad Ya Ini matopi enggak Ustazah? Namun ketemu nun Ini ikum tak guna Ustazah Ya yang meme sukun ketemu ya tadi apa Umi? Bukan meme sukun Hukum meme sukun Umi coba meme sukun ketemu dengan huruf ya Ya Ishar safawi ya Ustazah? Ya ishar safawi ya Umi Terus nun sukun ketemu dengan lam tadi? Itu ikum bilaguna Ustazah Ya ikum bilaguna Apa itu ikum bilaguna Umi? Jum bilaguna tadi Didengung tapi tidak dilebur ya Ustazah? Kebalik nih dilebur tapi tidak didengungkan Ano ya dilebur tapi tidak didengungkan ya Ya Punya mat sila kosira Ustazah? Ya Kenapa? Apa itu mat sila kosira? Mat sila kosira itu Pak Jomir yang diapit dua huruf hidup dan Sudahnya berharokat Pak Hamzah ya Ustazah? Ya dan sudahnya bukan huruf Hamzah Dibacanya berapa harokat Umi? Dua Dua harokat Ustazah? Izar ya Ustazah? Ya kenapa itu disebut Izar-nya kenapa? Izar ini karena Alif ketemu itu ya Ustazah? Tanwin ya Ustazah? Kebalik Umi Tanwin bertemu Hamzah Alif apa? Tanwin ketemu Amzah Ya itu Izar Halki ya Ustazah? Ya kenapa disebut Izar-nya Izar Halki? Karena Hamzah Adalah salah satu huruf Yang keluar dari? Dari itu Dari Risan ya Ustazah? Dari Halki Halki apa Mi? Dari Halki ya Ustazah Halki itu apa? Tenggorokan Tepatnya tenggorokan bagian mana Kalau huruf Hamzah Umi? Bagian tengah ya Ustazah? Bukan Halki ya Huruf Hamzah Dengan huruf H ya Dari tenggorokan bagian bawah Ya apa Miomi? Kenapa dia disebut Izar Halki? Tenggorokan Tenggorokan Ya karena Hamzah Adalah salah satu huruf Yang keluar dari Halki atau tenggorokan Ya kan? Artinya Izar apa Mi? Izar jelas Ustazah? Jelas Betul Lanjut Ahad Ahad Kol-kolah Kubro Eh Kubro Ustazah Apanya yang kol-kolah Kubro Yang apa? Dal 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 Dalnya disukunkan Karena Wakof Wakof Terus dibacanya dipantulkan Karena dia di akhir Maka kol-kolah Kubro Ya baca sekali lagi Walam Walam Yakullahu Kubro An Ahad Ya lanjut Waw Lahu Goni Un Hamid Tebalkan lagi Lame ya Waw Lahu Goni Un Hamid Waw Lahu Goni Un Hamid Ya Waw Waw Itu Laptu Jalala Dibaca Tebal ya Ustazah Betul Ustazah Waw Laptu Jalala Dibaca Dibaca Tebal Kenapa? Karena Ada Apa Patkah Patkah Petiri ini Ustazah Waw Dibaca Tebal Karena Sebelumnya Fathah Sebelum Lapu Jalala Huruf Berharoket Fathah Waw Itu kan Waw Nya Fathah Kan Maka Lapu Jalanya Tebal Lanya Lanya Itu Matobi Ya Ustazah Ya Beniyun Beniyun Ini Apa Itu Tanwen Eh Tanwen Tanwen Ya Ustazah Ya Tasdit Apa Mi Tasdit Apa Masuk Alif Samsil Ustazah Bukan Ya Tasdit Apa Mi Dibacanya Gimana Ya Bertasdit Nomor Ya Ustazah Iya Tasdit Nomor Terus Disitu Domba Tanwen Tanwen Ketemu Dengan Huruf Apa Itu Mi Jadi Hukumnya Ishar Halki Ya Ustazah Iya Ishar Halki Tadi Kenapa Disebut Ishar Ishar Halki Kali Kaluannya Dari Tenggorokan Bagian Bawah Ustazah Dilihat Huruf Apa Tanwen Ini Ketemu Dengan Huruf Apa H H Kenapa Disebut Ishar Halki Karena H Salah Satu Huruf Huruf Yang Keluar Dari Tenggorokan Bagian Tenggorokan Bagian Apa Kalau H Tengah Tenggorokan Bagian Tengah Jadi Kalau Huruf H Dengan Ain Itu Dari Al-Halki Atau Tenggorokan Bagian Tengah Lanjut Mi Ada Yak Sukun Sebelumnya Kasro Ini Matobi I Karena Itu Apa Disukunkan Jadi Mat Yang Bertemu Satu Huruf Yang Disukunkan Disebut Mat Arili Sukun Panjangnya Berapa Panjangnya Dua Empat Enam Dibaca Secara Konsisten Itu Di akhir Yang disukunkan Huruf Apa Huruf 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 Jadi Namanya Apa Kolkola Kubrok Ustaz Ya Jadi Dikolkola Kan Wa Loh Goni Yun Hamid Belum Belum Lancar Ini Nyambung-nyambungnya Ustaz Ya Gak apa Umi Sudah Sudah Ya Sudah Umi Cukup Ya Lanjut Yang lain Eh Lanjut Yang lain Saya lanjut Yang baris Ketiga Sekali lagi Ya Faizah Faizah Jaya Atis Soh Faizah Danya Adalah Matabi Alif Ada Alif Sebelumnya Fathah Di huruf Dha Dibaca Dua Kharakat Jaya Juga Matabi Alif Ada Alif Sebelumnya Fathah Di huruf J Kemudian Mat Ini Matabi Alif Ini Bertemu Dengan Hamzah Di dalam Satu Kata Jadi Menjadi Mat Wajib Mut Tasil Tadinya Panjangnya Jaya Itu Dua Harkat Saja Maka Berubah Menjadi Empat Atau Lima Harkat Utama Empat Ya Jaya Tis Fah Ada Ber Huruf Ta itu Kasro Bertemu Dengan Alif Lam Samsiyah Ya Jadi Di Idhom Samsi Di Idhom Kan Ditasdit Kan Langsung Kesud Ditandai Dengan Tasdit Ya Alif Lam Samsiyah Itu Sud Adalah Salah Satu Huruf Samsiyah Tasditkan Ke Huruf Sud Kemudian Sonya Mad Ada Alif Sebelumnya Fathah Di Huruf Sud Tapi Kemudian Mad Ini Bertemu Dengan Huruf Yang Berhar Huruf Yang Huruf Yang Bertasdit Di Dalam Satu Kalimat Maka Terjadilah Mad Lazim Musakol Kalim Mad Lazim Qilmi Musakol Ditasditkan Ke Huruf 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 Dia Bacanya Nabr Ya Jadi Dibacanya Dengan Nabr Panjang Dulu Enam Kemudian Ditasditkan Ke Huruf Huruf Dengan Cara Dinabr Huruf Ada Huruf Takmar Butoh Yang Diwakofkan Maka Dia Menjadi H Sukun Huruf Takmar Butoh Yang Disukunkan Menjadi H Kenapa Dia Tidak Dibaca Panjang Karena Disini Bukan Hal Domir Tak Marbut Beda Kan Kalau Yang Hak Domir Hak Saja Tidak Ada Titik Duanya Fa Iza Ja Atis Soh Wal Amru Yawma Izi Lillah Wal Ada Alif Lam Komari Ditandai Dengan Lam Sukun Maka Di Izhar Komari Langsung Disukunkan Dengan Jelas Wal Amru Mim Sukun Ketemu Dengan Huruf Ro Mim Sukun Bertemu Dengan Semua Huruf Yang Selain Mim Dengan Ba Maka Hukumnya Adalah Izhar Safawi Dibaca Dengan Jelas Tapi Mim Ditawasutkan Ro Ro Berbomah Dibaca Dengan Tebal Ro Sebelumnya Atau Toqim Yaw Disitu Ada Harfulin Huruf Lin Waw Sukun Sebelumnya Fathah Di hurufnya Itu ada Harakat Fathah Kemudian Ketemu Dengan Waw Sukun Itu Salah Satu Harfulin Atau Huruf Lin Yaw Sempernah Kan Waw Sukun Dengan Cara Memajukan Kedua Bibirnya Yaw Ma Idil Lillah Tasdit Dilam Ada Huruf Zal Kasro Tanwin Tanwin Bertemu Dengan Huruf Lam Hukumnya Adalah Idhom Bila Gunah Nunsukun Atau Tanwin Bertemu Dengan Huruf Lam Dan Ro Ini Berlaku Idhom Bila Gunah Disini Ada Huruf Lam Maka Ditasditkan Ke Huruf Lam Awalnya Tadinya Yaw Ma Idin Lil Maka Dibaca Dil Yaw Ma Idil Langsung Tasdit Kelam Kemudian Lillah Ada Alif Lam Jalala Tapi Sebelumnya Berharokat Kasro Di Huruf Lam Maka Dia Dibaca Tipis Lillah Bukan Liw Lillah Lanya Adalah Mad Dibaca Dua Harokat Awalnya Tapi Karena Lafaz Allah Ini Ada Di Akhir Diwakafkan Maka Hanya Diwakafkan Ketika Hanya Diwakafkan Maka Lanya Yang Tadinya Dua Harokat Menjadi Mad Adli Sukun Mad Yang Bertemu Dengan Satu Huruf Yang Disukunkan Karena Wakaf Maka Bukan Dibaca Dua Harokat Tapi Dua Boleh Empat Boleh Enam Boleh Dibaca Secara Konsisten Jadi Jadi Kata Lillahi Ini Kalau Dia Diwasolkan Ya Kalau Diwasolkan Maka Menjadi Lanya Menjadi Malt Pabi Tapi Kalau Diwakafkan Maka Lanya Ini Panjang Menjadi Mad Arid Lisu Wal Amru Yawma Idh Lillah Ya Silahkan Peserta Yang Ketiga Assalamualaikum Mohon Bimbingannya Ustajah Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Umi A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahir Rahmanir Rahim Fa'idha Fa'idha Ja'at Is Soh Soh Fa'idha Ja'at Itu Harimatullahi Alif Karena Sebelumnya Ada Harokat Patah Di Ruf Ja'at Oh Itu Ada Matullahi Alif Dibaca Dua Tapi Karena Itu hurufnya Apa nih Hurufnya Jim Jim Ya Titiknya Di bawah Titiknya Di atas Ya Jim Ada Matullahi Jim Bertemu Dengan Hamjah Dalam Satu Kata Jadi Disebut Mat Wajib Mutasil Ja'at 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 Issoh Itu Karena Mat Mat Yang bertemu Dengan Huruf Yang Bertasjid Dalam Satu Kalimat Disebut Mat 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 bertemu dengan huruf yang bertasjid dalam satu kalimat disebut mat lazim mukosol kalim mat lazim musakol kalim musakol kalim mat lazim musakol kalim ya atau mat lazim khilmi musakol sama ya jenisnya sus aso khonya itu dibaca naber karena bertemu dengan satu huruf yang apa yang disyukurkan dalam khonya itu dibaca naber bukan karena bertemu dengan satu huruf karena khonya itu bertasjid dan sebelumnya itu ada man, jadi penyebab khonya itu di naber karena khonya itu bertasjid sebelumnya ada ya jadi kalau cuman khotasjid aja enggak naber kan kalau yang dinaber cuma huau sama ya tasjid saja ya oh ya karena sebelumnya ini ada penyebab khusus sebelumnya naber oh ya ya ada penyebab khusus khonya dinaber khusus 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 tak bertemu dengan huruf tak yang marbuto di akhir jadi marbuto jadi huruf ha ya ha sukun ya disukunkan coba baca sekali lagi ini wah nabarnya kurang enggak kedengar hilang faidada apis soh ya lanjut wal amru yawma izillillah wal amru yawma izillillah wal amru yawma izillillah wal ada alif lamu komari alif lamu komari ya itu bacanya dibaca sukunnya jadi langsung wal wal amru mim sukun ketemu ro itu izhar safawi yawma itu ada waw sukun sebelumnya ada huruf ada harokat patah ada hurufnya itu harturin ma izill izill itu ada tanwin tanwin kasroh tanwin bertemu huruf lam itu yukhom bilagunah yaitu yang baca di lebur tanpa dengung lill lill lah lahnya alif lam jalalah lamnya ada makobiyi dibaca dua karena bertemu dengan ha yang wakof jadi dibaca lill lah jadi mat arif besokun dibaca dua empat atau enam secara istiqomah lam jalalahnya tadi tebal atau tipis umi tipis tarqi ya tarqi karena sebelumnya ada hurufnya berharapkan kasroh kasroh ya kurun ya lanjut ya empat ya wakul mir riz tih wakul mir riz tih wakul luh ada matobi i waw waw sukun sebelumnya doma di hurbulan luh dibaca dua karkat ada alif disitu alif sifar lengkapnya sifar mustadir ditulis tapi tidak dibaca baik di wasol maupun di wakof ya baik di tengah maupun di akhir alifnya tidak dibaca mir mirri ada nun sukun bertemu dengan huruf ro nun sukun atau tanwin ketemu dengan huruf ro dan lam hukumnya izrom bilah kunah jadi di izrom kan ditasdit dilebur ke huruf ro tapi tidak disertai dengan dengung tasdit saja mirri rinya kasro maka dibaca tipis atau terqih ada zai sukun diasofir kan riz kih kita lihat di huruf H yang terakhir disitu ada H domir tapi disukunkan kenapa karena terjadinya mat di H domir ketika dia diapit oleh dua huruf hidup berarti harus ada huruf sebelum dan sesudahnya sementara posisi H domir ini adalah di akhir berarti belum ada huruf sesudahnya tidak berlakuman jadi ketika diwasol tetap disukunkan jadi tidak dipanjangkan bukan seperti matobi yang asli yang tetap dibaca dua orang ketika di akhir kalau ini disukunkan karena dia bukan mad karena belum bertemu dengan huruf selanjutnya tapi kalau misalnya diwasol kih ini diwasol langsung di inallah berhentinya miris tihi inallah misalnya disambung maka baru ini terjadilah namanya mad kenapa hak domirnya sudah diapit oleh dua huruf hidup ada huruf kof disitu berharokat kasro kemudian hamzah berharokat kasro berarti diapit oleh dua huruf hidup dan sesudahnya ada huruf hamzah karena dia menjadi mad silah kubro kepanjangnya menjadi empat atau lima itu perbedaannya ketika diwasol tapi ketika ini diwakof maka belum ada huruf sesudahnya maka hanya disukunkan wakulumir rizq faham ya Umi ini kenapa disukunkan inna inna ada ada tasdid nun musad wajib lorun akmal matakun sempurnakan nun tasdid lorun dibaca dibaca dengan tebal inna Allah lanya dibaca mad dua harikat kemudian ba banyak juga mat tobi alif ada alif sebelumnya fatha di huruf ba ba dibaca dua harikat ba li amri amri ada mim sukun ketemu dengan huruf ro dibacanya izhar safawi pokoknya selain ketemunya mim dengan mbak kalau dalam hukum mim sukun semuanya izhar safawi amri kemudian ketemu lagi dengan hal domir tapi posisinya di akhir maka tetap disukunkan amri pendek ya amri inna allaha baligu amri silahkan serta yang keempat silahkan umi yang keempat umi ramlah belum buka ya belum dibuka udah udah ya baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saja mohon bimbingannya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silahkan umi baik baru sempat ya pakai taut taut dulu ekan saja atau langsung boleh taut saja boleh a'udzubillahiminashaitanirrojim wakulu 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 mirizekih wakulu itu ada matobi'i matobi'i di 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 lu lu'nya matobi'i ada alifnya alif apa tadi umi alifnya adanya alif alif sifr mustadin mustadia tidak dibaca saja saja wakulu 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 itu domah alif alif sifr gimana ini gak ada suaranya saja ya saya gak masuk ya ya jauh suaranya wakulu ya silahkan wakulu itu matobi'i domah domah mana sih domahnya itu ya hulu itu miri nunsukun ketemu dengan rohnya tadi apa umi mirizki mirizki itu termasuk aduh salah ini apa tadi nun ketemu nun gunah gunah bila gunah bi aduh apa sih igom 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 bila gunah saja igom bila apa itu maksudnya igom bila gunah maksudnya apa itu ya maksudnya dilebur tapi tidak didengungkan ya terus rinya tebal apa tipis rinya tipis kenapa karena di di bawah kasroh ya ya karena kasroh ya rohnya berharapkan kasroh dibaca tipis iya betul terus kihi kihi ya di akhir ada hak domir dibacanya apa baca sukun karena dia tidak disukunkan eh ya ya karena dia tidak disukunkan karena karena dia diwakofkan maka disukunkan hak domir yang diwakof jadi sukun hak domir yang diwakof tapi dia tidak punya sesudahnya tidak punya huruf huruf yang untuk disukunkan ya disukunkan bukan ini bukan mat jadi dia tidak dibaca panjang kenapa karena dia di akhir jadi kalau di akhir diwakofkan karena syarat untuk hak domir menjadi mat dia harus diapit oleh dua huruf hidup sementara kan huruf sesudahnya belum ada karena dia ini ada hurufnya di akhir kalau umi wakofkan itu maksudnya ya jadi kenapa hak domirnya kok gak dibaca panjang gitu kan pertanyaannya seperti itu ya jadi tidak disukunkan ya karena ini hak domirnya adanya posisinya di akhir diwakofkan maka dia disukunkan karena dia di belakang tidak diwakofkan bacanya aduh susah susah baca ulang wakulu mi rizki wakulu jangan ditasdit wakulu wakulu mi rizki iya lanjut innawloha baligu innawloha baligu amris innawloha ini nun ketemulang ini digunah digunah saja indah apa itu nun tasdi hukumnya indah ini musadadah ya eh bigunah mat 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 aduh ini 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 betul indah 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 itu bigunah bigunah usah bigunah 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 akmal matakun salah ya innaloha 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 bigunah bigunah musadadah musadadah yang amal matakun ya usah ya nun tasdi tuwajib bulukunah akmal matakun terus ketemulah pujalalah yang di batangnya tebal masuk lujalalah tebal kenapa abal abal kenapa dibaca tebal dibaca tebal karena sebelum melaku jalalahnya ada huruf berharokat apa berharokat patah saja maka dia dibaca bal 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 gu bal li gu ini termasuk atau bi dibacanya dua harokat bal li gu li gu li gu am ri am ri am ri lanya 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 ini nomor nah tadi kan baru lapu jalalahnya dibaca tebal terus lanya ada patah berdiri patah berdiri ini setelah mana patah berdirinya ya bal bal li gu am ri tadi kan udah yang sampai ha ya bal li gu ini mat bi terus bacanya dua harokat yang mana yang mat bi umi ba ba ya ya ini dibaca dua harokat li li gu li gu am ri li gu apa ya am ri amri ada mim sukun ketemu dengan roh apa umi dengan roh itu mat aduh mim mim ya aduh ini apa nih yang ketemu sama mim ini semuanya ini semua suruh ketemu isher safrawi saja isher safrawi ya isher safrawi bi terus mim haknya karena tidak ada lawannya jadi tidak disukunkan disukunkan jadi hanya satu kali dibacanya dua harokat mana yang dua harokat hi mil mar amri amri ini kalau hak domir yang diwakofkan dibacanya apa dibacanya mat atau sukun dibacanya mat mat eh dibacanya sukun dibacanya sukun ya dibaca sukun karena wakof karena syarat mat untuk dihadomir harus apa harus ada sukun harus ada huruf sebelumnya saja sesudahnya harus ada huruf hidup sesudahnya tapi disini tidak ada makanya dia disukunkan begitu ya saja amri 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 mim ketemu roh itu jadinya izhar safrawi ya izhar safrawi terus hanya disukunkan ya baca setelah lagi ini innauloha baligu amri gitu saja innauloha baligu amri saja masalah ya umi cukup atas koreknya dan perhatiannya saja aduh saya masih belum bisa bacanya satu saat umi belajar ya kita lanjut ya belajar saya juga alhamdulillah jazakirah alaikum ada lam sukun tidak boleh dipantulkan ya hati-hati di lam sukun itu tidak boleh dibaca bal hua ya atau dipisahkan bal hua jangan ya karena lam adalah salah satu huruf yang sifatnya tawasut mengalir sebagian bal hua kemudian khoy rul ada khoy ya sukun sebelumnya fatah di huruf khoy harfulin turunkan bibir dan rahang bawah di ya sukunnya tapi di khoy sempurnakan fatahnya dengan cara membuka mulut ya khoy rulla tanwin ketemu dengan huruf lam rulla tanwin ketemu dengan huruf lam ya diidramkan diidramkan dengan tanpa berdengung lakum mim sukun ketika diwakafkan tetap sukun bal huwa khoy lakum as-shaytanu disitu disitu ada alif iwad ya alif yang ditulis di awal kalau ditulis di mushab itu tidak berharokat alif alifnya tidak berharokat kemudian diberi harokat kenapa karena huruf keduanya adalah lam maka berharokat fatah maka dibaca as-shaytanu dan itu tetap sukun ya mimpi yang disukunkan gunanya naqisah as-shaytanu sawwala lahum ya silahkan selanjutnya assalamualaikum masada waalaikumsalam warahmatullahi barakatuh mi a'udhu billahi minas syaitan rojim bal huwa khairul lakum bal itu jangan sampai terlepas jangan dikolkolahkan karena dia bukan kolkola tetapi dia mempunyai sifat tawasud jadi harus mengalir huwa khai khai itu harkulim karena yasukun sebelumnya berharokat fathah rul itu idhum bilagunah jadi dileburkan ke huruf lam tidak digunakan tidak didengungkan jadi khairul lakum kumnya itu karena syukun berarti tetap dimatikan tetapi mimnya mempunyai sifat tawasud jadi ngalir iya umi lanjut asyayok asyayokonusawalalahum pendek dua kali pendek semua iya asyayokonusawalalahum iya alifnya itu hamzah itu hamzah wasol sebetulnya tidak ada haroka tetapi karena diikuti dengan huruf lam maka dia berbunyi fatah ini ada alif lam bertemu dengan huruf samsi samsiya berarti namanya alif lam samsiya syay syay itu harfulin karena yasukun sebelumnya huruf yang berharokat fatah to itu matobi dan dia mempunyai syayokonnya dibaca umi diharfulinnya yasukun sebelumnya ada huruf berharokat fatah iya tadi juga yasukun sebelumnya huruf yang berharokat fatah iya to to nya itu itu huruf tebal dan ini ada alif kecil berarti dia matobi dibaca dua harokat sawwa itu wawu bertasjid berarti dia harus dinabarkan sawwa lalahum mimnya syukun berarti tetap dibaca syukun tapi mimnya mempunyai sifat tawasud harus mengalir lahum ya ustazah baca sekali lagi asyaitonu asyaitonu saw walalahum ya ini itu ada tapashi ya ditapashikan asyaitonu saw walalahum asyaitonu saw walalahum ya setan jazakilah kweron jazakilah kweron lanjut ya wa inna lanah nusufun wa inna lanah nusufun wa inna ada nun tasdid nun musadada wajibul lorunna akmal matakun digunakan nun tasdidnya kemudian nanya matabi alif ada alif sebelumnya fatha di huruf nun na dibaca dua harkat lanah nu hanya rogoh ya dirogohkan alhamd dialirkan nafasnya dialirkan suaranya lanah nu kemudian ada bertemu dengan alif lam syamsiyah nu ketemu dengan alif lam syamsiyah langsung di idgam syamsiyah di idgamkan ke huruf sod ditasdidkan ke huruf sod so nya ada alif sebelumnya fatha di huruf sod so awalnya dibaca dua harkat kemudian bertemu dengan huruf yang bertasdid di dalam satu kalimat menjadi madlazim musakal kalim atau madlazim khilmi musakal cara membacanya adalah so nya dibaca enam harkat kemudian ditasdidkan ke huruf fa dengan cara dinaber karena ini hurufnya bukan mim dan nun jadi dinabarkan fu awalnya matobi iwaw ada waw sukun sebelumnya doma di huruf fa jadi fu dua harkat matobi ini kemudian bertemu dengan satu huruf disini ada huruf nun yang disukunkan karena wakaf maka menjadi madarid lisukun nun berharokat fathah ketika diwakafkan maka menjadi sukun pun ya dibaca dua empat atau enam secara konsisten Dibaca dengan tebal karena sebelumnya ada huruf berharakat fathah di huruf waw. Lanya dibaca dua harakat. Kemudian wali yu. Ada ya. Tasdid dinabarkan. Ya tasdidnya. Yul ada adif lam komar ya. Dibaca jelas. Lam sukunnya disukunkan ya. Wali yul. Kemudian mutaqin. Qin ya. Matobi ya. Ada ya sukun sebelumnya kasro di huruf qaf. Dibaca dua harakat. Awalnya tapi kemudian bertemu dengan satu huruf yang disukunkan karena wakaf. Maka menjadi mad arit li sukun. Panjangnya dua, empat, atau enam. Huruf nun. Ketika disukunkan maka tingkatan al-kunahnya adalah naklisah. Ketika dia berharakat. Diwasal maka dibacanya anqas. Wallahu aliyyul mutaqin. Ya silahkan serta selanjutnya. Baik Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena nuntasdik dan mintasdik itu punya musadadah. Dibaca wahibul hunnah. Tingkatannya akman matakun. Nah itu panjangnya dua harakat. Karena matabi'i. Lanah nusso. Nusso itu alif lam samsiah. Ditasdikkan ke sotnya. Dimana sot itu mat lazim kilmu mustaqin. Karena matabi'i bertemu dengan... Matabi'i bertemu dengan huruf yang... Sebelum dan sesudahnya huruf ini ya. Coba Umi baca sekali lagi. Baca ulang sekali lagi baca. Bacaannya. Wa inna lanah nusso. Nanya mad Umi. Nanya mad. Wa inna lanah nusso. Yang panjangnya ini enam harakat. Ustazah yang sotnya tapi saya lupa. Awalnya itu matabi'i. Sotnya matabi'i Umi ya. Mat kemudian dia bertemu dengan satu huruf yang bertasdik. Huruf yang bertasdik di dalam satu kalimat. Nah itu penyebabnya. Namanya. Namanya mat apa Umi? Mat lazim kilmi musaqal ya. Ya. Mat lazim kilmi musaqal. Atau mat lazim musaqal kalim. Musaqal kalim. Karena tasdik yang ini ya Ustazah. Ya. Mat yang bertemu dengan huruf yang bertasdik di dalam satu kalimat. Itu penyebabnya ya. Mat yang bertemu dengan huruf bertasdik dalam satu kalimat. Ya makasanya dibaca berapa Umi? Enam harakat Ustazah. Enam harakat. Kemudian ditasdikkan ke huruf dengan cara apa? Dinaber. Ya Asan. Lanjut Umi. Sukun. Fu itu waw sukun bertemu sebelumnya domah. Itu matabi'i. Dan diikuti oleh huruf yang diwakafkan karena... Eh huruf yang disukunkan karena wakaf. Maka menjadi panjangnya empat harakat yang disebut mat arid bisukun. Dua, empat, atau enam? Enggak. Dua, empat, atau enam. Yang dibaca secara konsisten. Wainna lanah nus'afun. Ya lanjut. Wallahu waliyul mutaqin. Wallahu lafuz jalalah. Yang dibaca tebar. Lanya dibaca tebar karena sebelumnya huruf fathah. La dibaca dua harakat. Huwali yun. Yunya dinaberkan. Yulmu itu alif lam kamariyah. Karena lamnya huruf kamariyah. Mutaqin. Kinnya ini sebelumnya. Bukan lamnya huruf kamariyah, Umi. Di situ ada alif lam kamariyah. Itu ditandai dengan sukun. Kalau hurufnya kita lihat di huruf mimnya. Nah, mim itu adalah salah satu huruf kamariyah gitu, Umi. Jadi kalau huruf, ngelihat huruf yang sesudah alif lam ya. Oh, begitu. Jadi mimnya huruf kamariyah. Terus mutaqin. Kinnya. Ya. Matobi iya. Sebelumnya. Kasroh. Dan diikuti oleh nun sukun. Nun yang disukunkan karena wakaf. Jadi maka hurufnya mat aribis sukun. Panjangnya dua, empat, atau enam. Secara konsisten. Wallahu wali yul mutaqin. Ya. Itu Ustaz ya. Ya Umi, syukuran. Zazakilah khair, Ustaz. Lanjut ya, yang baris terakhir ya. Alladzi, disitu ada alif lam lazimah ya. Seperti alif lam samsi ya. Tapi khusus untuk dikata allazi itu namanya alif lam lazimah. Karena sudah lazim. Kalau dikata allazi tidak bisa dirubah-rubah ya. Dan alif yang pertama itu, itu alif iwan. Maka dia diberi harokat fathah. Dibacanya alladzih, bukan illadzih atau ulladzih. Karena huruf keduanya adalah lam. Maka otomatis alifnya berharokat fathah. Hamzahnya jadi alladzih. Di matobi'iyah. Ada yak sukun sebelumnya kasro di huruf dhal. Dibaca dua harokat. Di yadu'ul. Ada tasdid ain ya. Disitunya dialirkan. Ain tawasyud. Yadu'ul. Tidak terputus. Kemudian ada alif lam. Komariya. Izhar komari. Ditalari dengan lam sukun. Disukunkan lamnya ya. Karena huruf ya itu adalah salah satu huruf komariya. Yadu'ul. Yatim. Ti. Ada matobi'iyah. Yak sukun sebelumnya kasro di huruf ta. Awalnya dibaca dua harokat. Kemudian mat bertemu dengan satu huruf yang disukunkan. Karena wakaf. Ada huruf mim di sini. Maka menjadi mat arit lisukun. Panjangnya menjadi dua, empat, atau enam. Dibaca konsisten. Mim yang disukunkan. Tingkatan wakaf. Nahnya naklisah. Ketika di harokat. Menjadi ankos. Karena mimnya diwakafkan. Maka mim fatah menjadi sukun yatim. Alladhi yadu'ul yatim. Innahu kana minadhollin. Innahu nun tasdid nun musadada wajib ulughunna. Paling sempurna akmal matakun. Hu ha'domir yang diapit oleh dua huruf hidup. Dan sesudahnya bukan huruf hamzah. Maka menjadi mad silah osirah. Mad silah sukro. Hu dibaca dua harokat. Ka ada alif sebelumnya. Fathah ka dibaca dua harokat. Matobi alif. Na na nun fatah. Bergunahnya ankos. Paling tidak sempurna. Minas. Minadho. Ada alif lam. Shamsiyah. Di idram samsi. Ditasdidkan ke huruf bod. Kemudian do nya panjang mad. Awalnya matobi alif. Ada alif sebelumnya fatah di huruf bod. Kemudian matobi alif ini bertemu dengan Huruf yang bertasdid di dalam satu kalimat. Menjadi madlajim khilmi musakol. Maka bawahnya dipanjangkan jadi enam. Kemudian ditasdidkan ke huruf lam dengan cara dinabr. Li matobi ya. Ya sukun sebelumnya kasroh. Mat ini bertemu dengan satu huruf yang disukunkan. Karena wakaf menjadi mad erid li sukun. Panjangnya dua, empat atau enam. Secara konsisten. Nun berharokat fatah yang awalnya ankos. Tingkatan ukunahnya. Tapi ketika di wakafkan menjadi sukun. Berarti menjadi nakwiso. Ya silahkan selanjutnya. Saya yuk saja. Ya. Ya. A'udzubillahiminasyaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrohim. Alladzi yadu'ul yatim. Aladzi. Lanya. Eh salah salah. Dinya matobi'i. Alifnya. Alifnya. Alif lamlajimah ya. Saja. Alladzi. Ya betul. La'anya bertahdid. Dileburkan ya. Alladzi. Dinya dua. Baca doha rokat. Karena apa ya. Ada. Yasukun ya. Ya. Yasukun sebelumnya. Yasukun sebelumnya. Kasro. Ya. Ya. Yadu'ul. Ya du'ul ya. Ya du'ul ya. Ya du'ul ada ain. Ain bertahdid. Bertahdid. Dibacanya. Nabar ya. Saja. Di ada ini apa. Disambung ada. Ada alif lam komaria. Ada alif ber itu. Alif. Sukun ya. Dibacanya. Yadu'ul. Alif lam itu. Alif lam apa itu? Komaria. Ditandai dengan lam sukun. Ishar komari. Komari ya. Yatim. Yatim. Yatimnya dibuka dua harokan. Karena ada grup. Ada ya. Sebelumnya Fathah. Eh Yatim lagi. Salah-salah. Yatim. Ada ya sebelumnya Fathah. Ya. Sukun dibaca ya. Ya. Sukun sebelumnya. Ya. Sukun sebelumnya Fathah. Fathah apa Kasroh yang tandanya dibawa. Kasroh. 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 Ya. Dibaca panjang saja ya. Namanya Mat Arif di Sukun. Dibacanya 2-4 sampai 6 harokat. Ulang lagi ya. Ya. Al-laziya da'ul yatim. Ya du'ul. Bukan ya da'ul. Al-laziya da'ul yatim. Gitu ya. Al-laziya da'ul yatim. In-nahu. In-nahu. Kana min-naf-la'lin. In-nahu. Ada nun-tasid. Nun-musad dadah. Akmal matakun. Iya. Lanjut. In-nahu-hunya. Ada hadomir. Hadomir. Huruf. Apa itu tadi ya? Hadomir. Yang diapit. Yang diapit oleh 2 huruf. Hidup. Dan sesudahnya. Bukan huruf. Sesudahnya. Mana sih? Sesudahnya bukan huruf. Bukan huruf Hamzah. Itu kan bukan huruf Hamzah itu kan? Hurufnya. Jadi mat apa? Mat Tobi'i. Dibaca 2 harokat. Mat Silasubro. Subro ya. Mat Silasubro. In-nahu. Karena. Karena. Kanya. Dua harokat. Karena ada Alif. Ada Alif. Mat Silasubro. Alif. Mat Silasubro. Satu huruf. Satu kalimat ya. Bacanya 2 harokat. Kanya. In-nahu. K-nya 2 harokat. Karena mat. Mana apa itu K-nya? Ada mat Alif ya? Mat Tobi'i. Mat Tobi'i Alif ya? Mat Tobi'i Alif ya? Ya. Minas. 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 Itu bukan. Minas. 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 Betul ya? Bo. Alif lam apa? Ada Alif. Alif lam. Mana sih? Minas. Alif lam. Alif lam. Apa itu? Samsia Pak Komaria itu langsung ditasdit. Alif lam Samsia. Alif lam Samsia. Terus do-nya? Do-nya? Musa tag-gulis aja. Contek dulu. Do-nya. Tunggu ntar. Tunggu ntar dulu. Do-nya ada apa? Sebelumnya mat. Mat. Terus bertemu dengan huruf yang di... Eh, huruf satu... Apa sih? Bertemu huruf yang... Bertemu... Bertemu satu huruf... Di satu kalimat ya Pak. Namanya? Huruf yang bertasdit di dalam satu kalimat. Mat yang bertemu dengan huruf yang bertasdit... Di dalam satu kalimat. Namanya mat apa? Mat wajib musakol kalim. Mat lazim. Mat lazim musakol kalim ya. Dibaca yang... Nam harokat ya. Do-nya dibaca nam harokat. Kemudian ditasdit ke huruf lam dengan cara... Dina berkaran. Ya. Terus... Tadi mana? Do-lin. Lam-nya berkasdit. Lin-nya dibaca. Manyak saja ya. Karena ada yang sebelumnya. Li-nya apa? Lam-nya tasdit. Ya, lam-nya tasdit. Terus Li... Ada Lam Kasro-nya ketemu dengan Iyak Sukun tuh. Lam Kasro bertemu dengan Iyak Sukun. Itu namanya Mat Arifisukun. Dibacanya 24 sampai... Itu Lam Kasro ketemu dengan Iyak Sukun itu... Sama dengan Iyak Sukun sebelumnya Kasro. Apa dulu itu? Mat apa itu namanya? Iyak Sukun sebelumnya Kasro. Kalau Mat Arifisukun kan ketika sudah bertemu dengan satu huruf... Yang disukunkan karena wakab. Kalau yang Li-nya saja. Li saja. Mat apa ini? Li. Ada Iyak Sukun sebelumnya Kasro. Kasro. Ada Iyak Sukun. Ustaz ya. Mat... Mat Tobi'i. Ya. Mat Tobi'i. Mat Tobi'i. Iyak Sukun sebelumnya Kasro. Mat Amal. Mat Tobi'i. Mat Tobi'i ya Ustaz ya. Iyak Mat Tobi'i. Mikirnya yang berat-berat jadi yang mudahnya malah lupa. Siapa lagi Ustaz ya ya? Mat Tobi'i ya. Nah kemudian Mat ini bertemu dengan satu huruf... Yang disukunkan karena wakab. Jadi Mat apa? Jadi Mat Arifisukun. Ya. Panjangnya berapa? Dua empat. Satu enam. Sampai enam. Baca setelah. Bapak ya? Ya. Ulang lagi bacaannya Ustaz aja ya. 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 Inna hu ka na minabbollin. Inna hu ka na minabbollin. Inna hu ka na minabbollin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalas ya? Pas ya? Ya. Sudah semua. Ada yang mau ditanyakan Umi? Sudah jelas ya. Tinggal dipahami saja. Insya Allah. Kita ulang lagi minggu depan ya. Untuk di halaman ini ya. Ya. Langsung baca. Nanti. Satu baris. Satu baris. Nanti kalau ada waktu lagi. Ngulang lagi. Ya. Seperti itu. Langsung. Jelaskan akam tajwidnya. Jadi biar prakteknya. Biar lebih. Lebih dalam lagi. Nanti di awal. Untuk teorinya. Cuman dicontohkan bacaannya saja. Ya. Tapi nanti ketika Umi membaca. Itu dijelaskan dengan akam tajwidnya ya. Insya Allah. Kita cukupkan. Kalau dibaca angkos itu yang kayak apa ya Ustazah? Oh ya. Saya jelaskan ya Umi. Di dalam ilmu tajwid. Tingkat tanahunna. Itu ada empat ya. Tingkat tanahunna. Itu ada empat. Yang pertama. Akmal matakun. Ya. Huruf yang ada. Yang nganuhunna. Itu kan ada huruf mim dengan nun ya Umi. Jadi hukum mim dengan nun. Yang ada di tingkatan pertama. Di akmal matakun. Yaitu adalah nun bertasdit. Mim bertasdit. Dan hukum mim ataupun nun. Yang menyebabkan terjadinya. Ada runahnya ya. Jadi idrom. Nun atau mim yang diidromkan. Nah itu. Semuanya akmal matakun. Kemudian yang kedua. Tingkatan dua itu kamilah. Kalau yang tadi akmal matakun itu paling sempurna. Kalau yang kamilah artinya sempurna. Kapan terjadinya? Terjadi pada huruf mim ataupun nun. Yang diikhfakan. Kemudian yang ikhlad. Nah itu ya. Ikhfak. Kemudian dia dibacanya adalah runahnya kamilah sempurna. Kemudian yang ketiga itu nakisoh. Nakisoh itu terjadinya mim atau nun itu yang diizharkan. Baik izhar yang disebabkan oleh nun sukun. Misalnya izhar haki. Ataupun yang izhar yang karena mim sukun. Izhar safawi. Dan yang diakhir ketika mim atau nun itu disukunkan. Jadi huruf yang terakhir ketika yang huruf terakhirnya itu mim ataupun nun. Nah dia ada runahnya tapi tidak sempurna. Jadi artinya nakisoh itu kurang sempurna gitu ya. Tidak sempurna ya. Itu ketika mim dengan nunnya itu disukunkan. Kemudian yang keempat yang terakhir adalah ankhos. Kapan terjadinya ketika huruf mim ataupun nun itu berharokat. Misalnya mamimu naninu. Ya jadi kurang sempurna ya. Sangat tidak sempurna seperti itu. Jadi tingkatannya ankhos. Jadi huruf mim dengan nun ketika berharokat itu ankhos. Tapi ketika dia sukun. Di akhir itu kan ada suka mim yang disukunkan ya. Ya. Nah itu. Ya. Seperti itu ya. Cukup ya ada lagi? Udah jelas Mi? Ya. Ya jelas ya. Kita cukupkan dulu pertemuan kita untuk di hari ini. Semoga ilmu yang sudah disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Untuk kita amalkan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. Mungkin kekeliruan di dalam menyampaikan materi. Ya insya Allah karena kita sedang dalam proses belajar ya semuanya. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dan keistikamahan dalam proses belajar kita. Sehingga kita bisa benar-benar memahami ya. Apa yang kita pelajari dan diamalkan. Ya. Dan menjadi ladang pahala. Ladang ilmu yang bermanfaat. Dan berharap insya Allah Al-Quran yang kita baca. Bisa menjadi hujah penolong bagi kita. Baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Amin. Ya Rabbal Al-A'lamin. Bisa tentu pertemuan kita dengan sama-sama beristighfar tiga kali. Dan membaca doa. Kifaratul Majlis. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma wabihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Barakallahu fikmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.